assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini saya kembali membuat antena ya ini antena pesan untuk abang saya yang di kalimantan sana ya yang di kalimantan utara kalau gak salah itu karena dia kemarin ngordernya ya dia ngorder itu offline bukan lewat online ya tapi offline ya alhamdulillah hari ini insyaallah saya kirim ya barangnya tapi sebelumnya saya tes dulu antenanya seperti ini ya nah ini saya pakai wajan yang 34 cm karena ini sangat enteng ya bang kalau dikirim ke tempat-tempat yang jauh itu ongkirnya gak terlalu mahal ya ini alat-alat masih berantakan ya karena posisi lagi pembuatan antena oh iya tapi di video kali ini saya tidak membahas tentang ini saya hanya membahas tentang fokus ya banyak teman-teman yang bertanya bang kenapa tidak dibuatkan untuk cara membuat untuk fokusnya jadi kalau untuk fokus teman-teman bisa pakai pipa ya pipa yang seperti ini sebentar pipa yang seperti ini ya sahabat-sahabat semua atau teman-teman pejuang GSM ya seperti ini saya buat seperti ini ya yang harus teman-teman antisipasi jangan sampai shot ya antara tembaga dan serabut ya nah itu seperti itu ya teman-teman jangan di shotkan ya kalau shot dia akan gak nangkap sinyal ya sinyalnya gak bisa kedetek di modem ya banyak teman-teman yang bilang ini saya sudah capek-capek buat antena tapi kok gak kedetek di modemnya akibatnya seperti itu ya teman-teman kalau dia shot seperti ini dia harus ada terpisah ya maksimal satu satu obeng ya satu obeng seperti ini di dalam nah jadi ada pemisah ya ada pemisah seperti itu kalau ada sekiranya kabel-kabel serabut yang mengganggu kabel tembaganya dipotong saja ya digunting atau diputuskan saja kalau yang memang tidak nyangkut ke sini ya ke aluminiumnya untuk aluminium saya memakai yang ini ya ini aluminium kalau disini tempat saya gak ada ya teman-teman terpasar saya beli ini untuk tanky ya kalau yang biasa nyemprot ini dia tahu ya ini tanky ini yang dipakai untuk semprot oke dan jangan lupa teman-teman ini dilem bakar ya dilem bakar seperti ini agar dia antara min sama plus itu gak ketemu ya untuk tembaga dia di atas ya nanti kalau untuk pemasangan seperti ini nah di atas seperti ini ya oke kita akan lanjut ya saya rasa cukup ya untuk pembahasan ini seperti ini ya nanti teman-teman tinggal lubang saja ya menggunakan bor seperti ini nanti tinggal di bor saja ya saya rasa itu tidak perlu dicontohkan karena pasti bisa bor lah masa gak bisa bor ya oke kita lanjut untuk pemasangan-pemasangannya ya untuk wajan seperti ini saya menggunakan fokus 8,5 cm ya ini sudah terbukti banyak teman-teman yang pesan itu katanya walk sangat bagus ya di tempat mereka ada yang kemarin order di Kalimantan lupa saya Kalimantan mana ya itu katanya 35 km memakai wajan yang kayak begini tembus ya bisa 4 bar bahkan kalau malam bisa full bar saya gak tahu benar atau tidak 35 km tapi dia bilang ukur pakai GPS itu 35 km bisa tembus dan 4 bar itu blank spot ya gak ada sinyal sama sekali di tempat beliau Alhamdulillah berkat antena wajan bolik yang saya kirim ke sana beliau sekarang bisa internetan yang pertamanya modemnya itu dinaikan ke atas ya ditarik naik ke atas menggunakan tali terus modem itu akan bekerja di atas nah sekarang Alhamdulillah setelah antena saya kirim beliau sudah gak naik-naikkan antena ya dan ini pesanan antena dari saya dari Kalimantan juga saya gak tahu Kalimantan apakah sama ya soalnya saya lupa yang kemarin sama Bang Jono ya kalau Bang Jono lagi nonton video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk di sana ya seperti ini oke saya akan lem dulu ya teman-teman saya akan skip dan saya akan lem dulu seperti ini baik ya ini sudah saya berikan lem bakar ya lem bakar seperti ini nanti tinggal kita coba ya kita coba menggunakan apometer dengan yang seperti ini apakah kabel yang sudah kita sambung ini di tembaga ini yang di atas tembaga ya teman-teman apakah sampai tegangannya ke bawah ya ke sini nanti kita akan ukur kita cek dulu ya ini kita menggunakan apometer ya seperti ini oke oke sekarang kita akan coba sampai ya jangan sampai ini teman-teman tidak tembaga yang tadi sudah kita pasang itu tidak menyatu ya tidak menyatu dengan ini aluminium oleh karena itu kita akan coba cek dulu ya kita cek dengan cara seperti ini ya seperti ini lalu kita coba cek ya apabila dia 0 teman-teman berarti sampai ya sampai berarti ya ini kita ukur hambatannya ya seperti ini berarti ini sampai kabel tembaga ini bisa connect ya bisa sampai ke bawah sini ya itu yang untuk diperhatikan teman-teman nah sekarang kita akan ukur ini serabutnya ya apakah serabutnya ini connect connect fokus ini atau tidak ya sekarang saya akan coba seperti ini ya kita akan coba pasang seperti ini lalu kita cek ya oke ternyata sampai ya sampai dan bagus tersambung bagus ya artinya lurus bagus ya artinya tidak ada hambatan seperti itu berarti kabel ini sudah bagus tersambung semua ya teman-teman buat teman-teman yang mau buat antena tolong diperhatikan yang seperti itu ya takutnya nanti sudah dipasang seperti ini sudah bagus ternyata kabelnya yang di dalam gak bagus ya caranya masang akhirnya dia gak connect dengan aluminiumnya dan mengakibatkan tidak menangkap sinyal oke barangkali itu tips-tips dari saya ya buat teman-teman moga bisa diterapkan di rumah teman-teman masing-masing ya oke saya akan lanjut untuk pemasangan ini dudukannya disini kita nanti butuh baut ya kita butuh baut baut dan mur oke sudah terpasang semua ya seperti ini jangan lupa teman-teman taruh penutup ya seperti ini karet penutup seperti ini ya ini banyak dijual ya di toko online nanti teman-teman bisa beli ya sekarang untuk pemasangannya ya kita pasang seperti ini untuk pemasangan sendiri nanti seperti ini modelnya ya nanti saya akan berikan disini ya tanda panah agar panahnya itu ke atas bukan ke bawah ya ke atas seperti ini lalu kita berikan tiang penyangga ya buat nanti yang beli nanti saya tidak sediakan ini ya karena nanti berat diongkir kasihan ya bayar ongkirnya berat nanti disana dicarikan yang seperti ini saja ya untuk diikat di tiang seperti itu lalu kita baut ya untuk uji coba kita baut dulu seperti ini nanti tinggal kita kencangkan oke kita akan uji coba dulu antena ini saya akan pasang dulu di atas dan bentuknya seperti ini antenanya seperti ini ya siap selamat menikmati selamat menikmati